Intro Semua tahu apa yang bisa Messi lakukan ketika masuk ke lapangan Jadi itulah yang ada di pikiran Pellegrini Saya melihat apa yang dilakukan Messi semalam Ya, berhadapan dengan Barcelona di Camp Nou Pasukan Manuel Pellegrini sejatinya berhasil tampil impresif Ya, menunjukkan karakter kuat dari timnya Yang belum terkelahkan dalam 5 pertandingan terakhir La Liga Namun tunggu, semua itu berubah saat Messi masuk Dimana keunggulan betis berhasil disamakan Dan pada akhirnya dibalikan Barcelona Dan itulah keijiban Messi saat dimasukkan Ronald Goumer Ya, jangan pernah berselebrasi di depan Lionel Messi Tagline itu nampaknya cukup bagus untuk membuat orang penasaran Tapi di luar tagline yang sepertinya sedikit berlebihan Apa yang dilakukan Messi malam itu benar-benar sempurna Ya, dalam partai lanjutan La Liga, Spanyol menghadapi Real Betis yang tengah tampil cukup menjanjikan Dimana timasuan Manuel Pellegrini tersebut tampil cukup baik dalam beberapa pertandingan La Liga terakhir Belum agumen memang tak memasukkan para pemain intinya di starting line-up Barcelona Terjata, paling tidak tiga pemain utama Barcelona dicadangkan Seperti Belgi, De Jong, dan juga Lionel Messi Hasilnya pun diluar ekspektasi Bermain tanpa Messi, Barcelona seperti kehilangan kreatifitasnya di lini serang Dimana sialnya, itu membuat mereka harus menemah hukuman lewat gol Borja Iglesias Jalan babak pertama usai malam itu Tapi tunggu, jangan terlalu bahagia jika kamu melihat Messi bisa masuk ke lapangan Pasalnya di performa terbaiknya Masuknya Messi ke lapangan sudah pasti bakal memberikan dampak yang signifikan Dan itu terjadi dalam laga ketat tersebut Ya, dimasukkan Ronald Koeman di babak kedua Kehidupan Messi benar-benar langsung merubah irama permainan Barcelona Dimana tercatat, Messi hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk mencetakul dan menyamakan kedudukan Namun tambah nanti sampai disitu saja Peran Messi terhadap serangan Barcelona juga lah yang pada akhirnya membawa tim El Barca Berhasil mengalahkan Real Betis dengan cukup dramatis malam Ya tersyata, meski hanya bermain sekitar 30 menit Messi malam itu berhasil memberikan dampak krusial atas permainan Barcelona Yang membuat 32 sentuhan Dua kebas, dua tembakan dimana satu berhasil menjadi goal Dan menempatkan namanya sebagai King of the Mets di laga tersebut Ya, melihat sekali lagi apa yang dilakukan Messi pada timnya Manual Pelegrini menilai bahwa ada Akhirnya tim juga tahu mereka bertarung dengan Messi Pengain terbaik di dunia yang bisa melakukan apa saja Meskipun ia percaya timnya telah bermain dengan sangat baik Permainan memiliki dua sisi Satu adalah apa yang kami tunjukkan bahwa kami mampu melakukannya Kami bermain setara dengan Barcelona Dan yang lainnya adalah hasil Messi membuat perbedaan begitu dia masuk ke lapangan Dia menemukan bola itu dan tidak memaafkan Dan dia mengembarkan Barca ke dalam permainannya Tetapi jauh dilubuk hati tim juga tahu bagaimana bersaing dengan Messi Dalam sepak bola perbedaannya terletak pada teknikal tandai Messi adalah yang terbaik di dunia Teknik yang dimilikinya super relatif Dan itu mengapa dia memutuskan pertandingan Pecat Manual Pelegrini usai pertandingan Ya, disisilai Dengan gol yang berhasil diciptakan Messi malam tadi La Pulga musim ini telah membuat 17 gol dan 7 asis di seluruh kompetisi Dan itu menandakan jika Messi telah kembali ke bentuk terbaiknya